Intro Yo selamat datang di channel Egy4Z Tampang Billy Saputra tapi jiwa tetap Ultraman Hehey oke guys so mumpung ini adalah video pertama gue di tahun ini ya Sekian lama gue gak rekaman video di Youtube dan setelah setahun lebih baru sekarang kita rekaman lagi So kali ini gue mau mengucapin yang namanya Happy New Year 2020 oke Oke guys so jadi udah gak terasa banget ya Sekarang udah 2020 aja ya oke Jadi udah setahun lebih nih baru rekaman lagi gue nih oke Ya jadi kali ini gue akan buat lagi yang namanya Jawab semua pertanyaan kalian di sesi Q&A waktu itu gue kirim ke Instagram gue ya Sama di apa juga di komunitas gue waktu itu di channel Jadi kali ini gue udah pilih beberapa pertanyaan yang sekiranya cukup cukup menarik kali ini ya Kita bahas di awal tahun 2020 ini oke Ya jadi please gue mau minta ya kali ini ini please banget nih please banget Kalau bisa gue ingin komentar di video kali ini tuh yang sopan dah Yang bisa buat nyaman satu sama lain gitu Karena ya bukan hanya gue aja gitu loh Tapi yang lain kan juga pasti bakalan dimaca Jadi gue pengen komentar kali ini agak dijaga Yang pastinya buat lah sama-sama enjoy buat sama-sama nyaman lah di suasana baru nih ya Pokoknya no lagi yang namanya bully-bully di tahun 2020 ini Resolusi kita di tahun ini Tetap harus jadi yang baik dan terus makin terbaik untuk ke depan ya guys ya Oke gak usah lama-lama gue akan langsung mulai bacain beberapa Q&A dari kalian semua Yang udah kalian kirim ke Instagram gue dan juga komennya semua ya Oke ya pertanyaan pertama dari Vinvinkepin Pernah dimarahin orang tua gak waktu beli Ultra X atau DX Ultraman? Egy Porze Q&A 2020 Oke ya jadi kalau boleh jujur dulu gue tuh pernah beli Ultra X tuh sempet kena repet Pernah karena apa? Yang pertama satu harganya mahal dan yang kedua ya gue dulu kan belum kerja Belum ada dapet apa-apa tuh ya istilahnya tambungan gue jadi ludes gitu gara-gara begitu Ya anyway kalau boleh jujur gue tuh beli Ultra X dan DX Ultraman itu ya pake penghasilan gue sendiri sih dari Youtube ya Walaupun penghasilan Makanya kadang gue kalau misalnya kayaknya bang review ini bang review ini bang Ya gue kadang ya mesti ini dulu mikir dua kali juga Karena Ultra X jaman sekarang itu udah gak murah gitu Harganya juga mahal banget Apalagi Ultra X kan sekarang udah jadi bahan apa Barang-barang banget Sama juga DX Ultraman dan DX Ultraman tuh gue juga belum semua gue koleksi sih Baru DX Tiger aja kemarin baru gue beli Sementara yang opok itu gue cuma pinjam untuk review itu pun ada di channel lama ya Oke dan sekarang kita masuk yang berikutnya Dari Abel Nyetrum Egi Porsche Q&A 2020 Jadi kakaknya Asahi apa jadi anaknya Rena? Apaan? Maksudnya gak ngerti gue Maksudnya dia nih bilangnya si Asahi itu anaknya Rena gitu Ya cocok aja sih kalau gue bilang ya Tapi ya memang kalau dibandingkan perbandingan dengan tahun ya mungkin bisa jadi Karena itu kan istilahnya kalau si Ultraman Taiga itu kan dia kan 20 tahun lebih ya Eh enggak lah dia hampir 20 tahun setelah Ultraman 3 Jadi wajar sih kalau misalnya si Asahi itu bisa dibilang apa anaknya Rena Tapi kan pada kenyataannya kan si Asahi kan bukan anaknya Rena gitu kan Di storynya kan juga udah dijelasin ya oke Oke next yang berikutnya Area 352 Bang resolusi 2020 apa aja yang pastinya 2020 Gue harus banyak-banyak bersyukur dan harus banyak-banyak ikhlas ya Yang penting satu diberikan kemudahan dalam rejeki dan kesehatan juga Biar gue masih tetap harus bisa Juga akan terus bisa buat video untuk kalian juga gitu Karena ya kalau misalnya gue sakit yang terbaru nanti kalian juga pada nanyain Bang kok gak ada video baru bang kok gak ada video baru gitu Ya pastinya ya Ya demi kebaikan untuk gue ya pastinya kebaikan untuk kalian juga Itu dia yang penting 2020 Kejar target kejar impian oke Kita udah kelewatan kemarin di tahun 2019 Dikarenakan ya macem banyak-banyak karena rintangan yang gue hadapi di 2019 But anyway gue tetap enjoy di 2019 kemarin Thank you banget tahun 2019 karena telah memberikan kehidupan yang begitu sangat warna bagi gue ya Terutama di channel ini juga semakin banyak hal-hal unik yang sudah terjadi oke Next ya berikutnya Dari Saputra M. Farel Bang punya DX Kamen Rider gak? Kalau ada tunjukin EG4J QNE 2020 Ah gini Dulu gue pernah sekali buat yang namanya Gak sekali sih Dulu gue waktu tahun 2000 Berapa tuh ya? 2013 Pertama kali ada memang koleksi DX Kamen Rider gue Itu semenjak Itu gue ada koleksi dulu Gue ada Kamen Rider Ozu Kamen Rider 4Z Wizard Gaim Bahkan Kamen Rider Meteor Gue juga ada ininya Ada DXnya Namun dikarenakan 2014 dan 2015 itu Gue tuh lebih fokus dengan yang namanya cosplay Jadi gue udah gak main DX lagi Alhasil semua DX gue udah gue jual gitu Jadi gak ada lagi DX Kamen Rider gue yang bertahan sampai sekarang Ya paling kalaupun misalnya DX Gak terlalu fokus ke DX sih Gue sekarang lebih fokusnya Kalau untuk koleksi sendiri ke SAF Action Figure gitu Nah kalau kayak Action Figure gue banyak Ada Ultra X Ada SAF gitu Kalau SAF Ultraman pun ya ada sih Ada juga beberapa Kalaupun Kamen Rider banyak juga Tapi belum sempat aja gue review Karena kalian juga bahkan banyak request-annya bang Main game ini bang Main game itu bang Atau gak bang Bahas tentang Ultraman bang Bahasannya Gue sebenernya bukan kagak mau bahas tentang Ultraman Dikarenakan juga Ya kan udah ada juga gitu Konten yang banyak gitu Bahas tentang Ultraman Nanti kalau gue ikutan bahas Kalian bilang Ah bang lu bisanya ngopi doang Males gue Yaudah deh Itu aja deh untuk ke depannya ya Oke next yang berikutnya Dari Kampung Kubasi Bang tunjukin rumah lo bang Baca ya Oke EG4J KNE 2020 Lu minta supaya gue tunjukin rumah gue ada dimana gitu Oke gampang Nuh Ini sekarang gue lagi syuting di rumah gue ya Di rumah gue di kamar gue ya Jadi ya lu kalau lu pengen nengokin apa Kasih tunjuk rumah gue Ya silahkan aja langsung datang nih ke video ini Ini rumah gue nih sekarang Ini gue lagi syuting di rumah gue Oke Simple kan Oke next ya Now Valwawes Favorit cosplay yang pernah dipake Dari pertama cosplay sampe sekarang EG4J KNE 2020 Oke Favorit cosplay gue ya Dulu gue waktu tahun 2013 Itu pernah cosplay yang namanya Kamen Rider Oz Puto Tira Combo Itu termasuk karakter favorit gue Dan itu merupakan kostum pertama gue Di cosplay ya Selanjutnya Waktu itu gue juga pernah Yang kalau yang bener-bener dikenal orang Sampai sekarang Gue mau kostum apapun Orang ngenotis itu Kalau gue cosplay jadi Wiro Sableng ya Dulu banget Sampai gue Itu pertama kali gue debut itu 2015 Sebagai Wiro Sableng Sampai 2018 2019 juga Karena masih gue pake juga Oke Dan yang kalau jadi favorit Untuk sampai sekarang ini Ya si Gundala Gundala dikarenakan 2019 2019 lalu Memang karena Lagi marak-maraknya Dan gue memang juga Suka dengan superhero-superhero Indonesia ya Karena Istilahnya Indonesia kan juga punya superhero gitu Masa kita harus favoritkan superhero Dari luar Indonesia juga gitu kan Jadi karena Ya walaupun gue pecinta Ultraman Walaupun gue suka Marvel gitu Tapi ya di Indonesia Kita juga ada superhero sendiri Yaitu Gundala Kayak contohnya Masih banyak lagi deh Yang namanya superhero-superhero di Indonesia Yang pastinya Gue kasih spoiler sedikit Nanti tahun 2020 nih Ada superhero Indonesia lagi Dari seri Bumi Langit Yaitu Seri Asia Yang diperankan oleh Pepita Pierce Oke Jangan pada ange loh Bilangin gue di notice Di notice kagak Itu mah cuma Hiburan semata saja Oke Padahal sebenarnya Ya agak susah loh Kalau mau di notice sama Pepita Pierce Walaupun gue udah jadi Gundala Udah naik ke atas satu panggung Rame cuy Apalagi di Comic Con kemarin itu Yaudah deh Kedepannya yang pasti Lebih baik lah ya Oke Oke next Yang berikutnya Dari Andra BRN Bagaimana pendapat abang Mengenai orang yang suka bilang Sudah besar kok masih suka Ultraman EG4Z KNE 2020 Oke Pendapat dari gue ya Kalau sejauh ini ya Udah 4 tahun lamanya Gue ngejalani nge-youtube Dan memang ngejalani di bidang Ultraman Paling gak ya Cuek aja sih Karena makin lu lawani Mereka gak akan makin berhenti Untuk ngebully lu ya Ibarat kata Seperti Ya gak usah jauh-jauh Kalian lihat aja di kolom komentar Setiap channel gue Atau kalau gue main Ultraman Pasti ada aja Ada aja yang pasti yang menghujat gitu kan Kadang Mau gue lade ini Kadang ya nanti buang tenaga Dipandang gak enak Yaudah lah Biarin aja lah Karena Jangan karena satu komentar dari mereka itu Kalian meninggalkan apa yang kalian suka gitu ya Jangan sampe lah gitu ya Masa gara-gara di komentarnya orang Gara-gara di komentar Terus kalian tinggalin kan Gak lucu gitu ya Pastinya Ya kalau memang kalian suka Pertahankan Kalau memang kalian Kalau memang kalian Yang bagi yang gak suka Ya kalian cukup Ya ini aja lah Cukup tau aja gitu Jangan dijatuhin Jangan direndahin Jangan di ejek-ejek gitu Karena ya Lu gak ngerasain posisi yang Ini Kalau sobatnya lu posisinya Sama kayak kita gitu Lu digituin mau gak Ya pasti lu gak mau juga kan Nah yaudah lah Itu aja lah Oke next ya yang berikutnya ya Oh dari RizalFN13 Gih kangen collab sama gue lagi gak Waduh si Rizal Oke gue jelasin dikit ya Rizal ini adalah salah satu youtuber dari Depok Dimana dulu gue pernah collab sekali sama dia Itu main Identity 5 ya Itu lebih tepatnya tahun 2018 awal ya Karena sekarang Rizal sendiri juga udah sibuk banget sama urusan kuliahnya Jadi dia udah agak jarang sih collab Apa Udah agak jarang juga update ke Youtubenya gitu ya Tapi gue yang pastinya Gue kangen sama Niana Serius gue udah lama banget Gak apa gak Ini Walaupun belum pernah ketemu langsung ya Dia kan ada di Depok Sementara gue ada di Medan Tapi yang pastinya Gue Gue kangen dah Kalau diajak collab lagi bareng sama lu Gue pengen banget collab sama lu lagi ya Kalau misalnya lu Pengen collab lagi ya Nanti kontak-kontak aja Gampang lah itu Oke Oke thank you Rizal udah ikut serta di apa ya Ikut serta di Q&A kali ini oke Nah bagi kalian juga yang kepengen subscribe channelnya Rizal Nanti gue akan letakkan di kolom komentar Atau di kolom deskripsi untuk channelnya Rizal Atau nanti bisa kalian cek aja nih disini nih Channel dari si Rizal FM oke Oke next yang berikutnya ya Ya Rama Cacing 21 Bang udah berapa lama kerja jadi cosplay Sama apa yang buat abang berminat untuk menjadi cosplayer Egy Porze Q&A 2020 Oke Gue pertama kali cosplay itu tahun 2013 ya Namun sampai sekarang ini udah agak jarang sih Paling kalau misalnya gue sekarang niat gue Kalaupun mau cosplay gue misalnya ke event-event gede di luar kota aja Contoh kayak kemarin di Energy Side Kayak di Comic Con Kayak di Jakarta Toys Fair Mungkin gitu-gitu aja sih gue akan ikutan event cosplay di luar kota ya Yang merupakan event besar aja gitu Atau Little Akihabara seperti itu contohnya Kalau misalnya event-event kecil ya Paling ya gue dateng aja gitu ke event Atau dateng pake kostum ngeramein aja gitu Karena Kalau boleh jujur diantara dua sisi dimana gue pertama cosplayer dan youtuber itu disatukan tuh harus diseimbangkan Itu merupakan salah satu hal yang paling lumayan menguji iman gue juga gitu Dimana di sisi lain gue harus cosplay untuk ikutan event dan untuk yang pastinya untuk kesenangan gue sendiri Dimana juga gue harus fokus ke YouTube demi kalian juga gitu untuk para subscriber gue Karena nanti kalau satu hari gak update video aja kalian pasti pada tanya Bahkan gue udah upload tiap hari aja kalian juga pada bilang kok bang kok jarang update video Makanya gue udah sering bilang Kalau kalian mau tau update tentang channel ini Jangan lupa di tombol samping tombol subscribe tuh ada yang namanya lonceng Kalian nyalakan jadi kalian nanti pasti bakal tau update-update terbaru seputar video yang ada di channel gue Oke So jadi jangan pada nanya lagi gimana caranya bang ya Gak dirugiin kok kalian subscribe channel gue kok gratis kok gak dipunggu biaya juga kan Oke lah itu aja Next yang berikutnya ya Ya dari Azriel Bang lu kenapa suka banget sama Ultraman 3 EG4Z QNE 2020 Kenapa gue suka banget sama Ultraman 3 Satu hal karena dia merupakan Heisei pertama dan pembukaan Heisei di era Ultraman Dan yang kedua dia itu merupakan storynya yang paling kena banget lah menurut gue Mungkin kalau kalian yang sekarang kan nonton Ultraman kan Mungkin kalian ngerasain ya yang Heisei Generation atau yang New Generation ini ceritanya Atau yang Reiwa seperti Taiga Mungkin udah agak ada sisi apanya juga sih Ada sisi dimana kebanyakan ceritanya tuh udah ada sesi-sesi komedinya atau ada lucu-lucunya Tapi kalau Ultraman 3 tuh ceritanya lebih ke serius gitu Kalau di era Heisei pertama gitu Tapi ya menurut gue juga ya kenapa juga gue suka dengan Ultraman 3 Nah gue flashback dikit kepada kalian ya Dulu tahun 2016 gue sempet berjapat tangan dan foto bareng juga sama Ultraman 3 Itu dimana Ultraman 3 tuh buat yang namanya Pernah juga jadi sponsor dari 4G ya Jadi waktu itu gue sempet foto di tahun 2016 Dan ketemu dengan Ultraman 3 nya langsung dari Jepang Next yang berikutnya ya Dari si Axel ZZ4Real Bang 2020 berharap dapat apa Hmm apa ya 2020 ya Yang pastinya kalau berharap sih ya banyak sih keinginan gue gitu Tapi yang paling utama tuh gue pengen kejar ketinggalan gue di Youtube Itu ya merupakan silver play button Gue udah janji sama diri gue sendiri Namun sayang belum diizinkan dan belum ada rejeki gue untuk gue dapatkan di 2019 Tapi yang pastinya masih belum menyerah kok Masih belum menyerah Jadi kalian gak usah khawatir Gue pasti akan tetap upload konten dan tetap konsisten Kalian walau apapun yang terjadi ya Dan yang kalian pastinya ya Pastinya gini juga lah Kalau gue udah upload ya kalian dukung juga loh Jangan nanti Kita istilahnya gini loh Kerjasama loh gitu lah Nanti kalau gue udah buat satu video buat kalian Ya kalian juga bantu ya Kasih like Kasih Kalau bisa pun kalian share video gue Kan Sama ini gue gak pernah minta ke belakang kalian Supaya share video gue Kan gitu ya Itu kan dari kalian sendiri Oke Yang pastinya gue berharap Semoga di 2020 ini bisa jadi lebih baik lah Semoga segala urusan yang kita hadapi tuh Jadi di permuda dan kalau bisa pun urusan yang belum kelar Ya diselesaikan dengan cepat lah gitu ya Yang pastinya 2020 tahun baru Semangat baru Oke Next Berikutnya Ya dari Fazli Bima Udah nge-youtube sejak tahun berapa bang? Nah ini unik nih Jarang-jarang nih ada orang tanya nih Sejak kapan gue nge-youtube nih Biasanya nanya bang Ultraman sukaan apa bang? Ultraman apa bang? Ultraman apa bang? Oke ini kali ini soal nge-youtube ya Ya gue nge-youtube itu pertama kali tuh tahun 2016 Di tepatnya bulan September 2016 ya Berarti kalau dihitung-hitung sekarang udah jalan mau 3-4 tahun lah di youtube gue Jadi gue ceritain sedikit Sebenernya gue gak mau ceritain ini Jadi biar kalian tau juga kronologinya oke Di 2018 gue mendapatkan sebuah musibah Dimana musibah itu adalah seseorang yang tidak bertanggung jawab telah menghapus channel gue Ya bisa dibilang orang itu adalah orang yang gak suka sama gue Dan dia juga merupakan ada iri hati atau gimana gitu Yang jelasnya ya di 2018 itu merupakan cobaan terberat gue yang gue hadapi di youtube ya Dimana waktu itu channel gue hilang dan sekarang gue harus Dimana disitu juga gue harus mengulang lagi dari awal Sebuah perjuangan yang udah gue bangun selama 2 tahun lebih Dan Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 78.900 subscriber dalam jangka waktu 2 tahun oke Ya jadi kalau kalian pada bilang kenapa gue belum silver Kenapa gue lambat naik Ya itu dia alasannya kenapa channel ini masih segini-segini aja Dulu channel ini pernah kena musibah Dimana channel ini dulu sempat dihack Kalau kalian tanya juga nama channel dulu apa Namanya sama EG4Z212 Tapi waktu itu untungnya ya untungnya adsense yang namanya adsense setelah channel dihack itu Masih bisa diselamatkan Jadi gue ya bisa upgrade-upgrade peralatan gue lah untuk memperbaiki channel gue yang udah sempat dihack ke gue Dan Alhamdulillah sekarang kita udah ada di 78.900 subscriber Tapi ya pastinya gue gak akan bisa mendapatkan itu semua tanpa support dari kalian juga Para subscriber gue yang setia yang udah mau menemani gue dari awal gue nge-youtube banget Dimana gue jujur aja nih awal-awal gue nge-youtube pertama kali tuh masih pake facecam yang gunakan namanya hape Samsung A5 Dimana disitu juga editannya masih jelek banget Tapi sayang sih videonya udah gak ada Videonya itu dulu di channel lama ya Jadi semenjak di channel baru ini videonya udah agak lumayan dibandingin dengan channel yang lama dulu Tapi anyway perjuangan jadi seorang youtuber itu memang berat Jadi kalau misalnya kalian bilang kenapa ini kenapa Ya tantangan dan rintangan yang kita hadapi itu cukup banyak gitu Apalagi kalau subscriber makin banyak pasti tantangan akan semakin banyak juga pastinya Yang pasti gue akan harus tetap lebih semangat Untuk kedepannya 2020 kita bisa maju menjadi lebih baik lagi oke Oke kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya Gempar Perkasa Singandaru Target 2020 buat channel EG4Z QNE 2020 Target gue ya yang pastinya gue harus mengejar impian gue yang sempat tertinggal Dikarenakan Dikarenakan di 2018 udah banyak kena musibah yang channel hilang lah yang apalah Kemudian di 2019 juga Banyak juga rintangan dimana waktu itu gue sempet ada hampir 1 bulan lebih gak upload Dikarenakan tangan gue dulu pernah sakit ya Kalau misalnya kalian tau Dulu ada gue pas dirubah kan dulu sampe udah ada kira-kira pun Naruh gue bela-balen aja untuk rekaman Karena gak mungkin juga gue harus diem diri gitu aja Istirahat gitu Memang kalau boleh jujur Tangan gue gak bisa digerakin loh yang sakit itu loh Mau ngetik aja susah Jadi main game pun gue cuma bisa tuh main kode keras Itu karena cuma modal mouse doang kan Belum lagi di bagian editingnya Gue apa-apa nih Kalau kalian pengen tau juga Gue selama ini nge-youtube Itu upload, shooting Dan juga yang namanya edit video itu sendirian Jadi gue gak ada team Gak ada apa-apa gitu Kecuali kalau misalnya pun nanti gue collab Atau misalnya ada bikin Tapi ya anyway gue belum pernah sih Yang namanya di channel ini Buat yang namanya short movie Atau semacamnya gitu Cuma ada rencana Nah kalau seandainya gue ada partner Atau ada seseorang yang bisa Gue percaya gitu Untuk misalnya bantu gue untuk buat short movie Nanti mungkin gue ada rencana pengen buat short movie Tapi ini masih rencana Belum apa Yang penting sekarang fokusnya dulu Seperti ini dulu Ke gaming Ke video reaction Reaksi meme Nah untuk reaksi meme Nanti sabar Kita bakal bangkitin lagi yang namanya Video reaksi meme ya guys ya Oke next yang berikutnya Billy25856 Oh bukan Billy Saputra kan Enggak Enggak mungkin lah Cemener aja dah Masa bully Billy Saputra Komentari gue Oke Billy25856 Bang Egi Pengalaman masa kecil gimana Egi Forze QNE 2020 Nah ini menarik nih Pengalaman gue waktu kecil itu gimana Ya Gue selama ini gak pernah ya Cerita tentang masa kecil gue ya Jadi gue akan ceritakan sedikit ya Oke Jadi itu lebih tepatnya Itu tahun berapa tuh ya Gue kan kebetulan kan Kelahiran tahun 90an Jadi Gue itu dulu di masa-masa kecil Umur 4 sampai 5 tahun tuh kan Tontonan banyak tuh Yang mulai dari Pekusatsu Film Tartun Apa segala macem ya Banyak banget Ya pengalaman gue di masa kecil Sebenernya gak bisa dilupakan tuh Ketika lu Dulu kan yang namanya Kalau mau nonton TV tuh TV masih TV tabung Apalagi Belum ada juga yang namanya TV Buarna gitu Dimana kalau yang di rumahnya TVnya gak buarna tuh Biasanya numpang ke tetangga sebelah Nonton gitu Apalagi pengalaman masa kecil gue tuh Ya banyak deh Akibatnya gini juga sih Berkat Tokusatsu ya Tontonan gue di masa kecil Terselamatkan gitu Karena kalau Di era jaman sekarang itu Ya istilahnya ya Gak banyak juga sih Anak-anak yang tau tentang Tokusatsu Ya walaupun sekarang Tokusatsu memang ada lagi Ditayangin sih Di salah satu channel TV Indonesia Tapi yang pastinya Masih banyak mereka yang belum tau Karena dikarenakan Ya jaman sekarang ya Kalau kalian tau kan Orang kan lebih sibuk pegang Yang namanya internet Smartphone untuk main internet gitu Sementara di jaman gue kecil dulu Ya anak-anak jaman dulu Yang mainnya main kelereng Main layangan Main sepeda Atau gak Kalau yang main game pun Gak banyak gitu Palingnya orang-orang yang elite lah Yang bisa main game itu Gue aja jujur Dulu punya PS1 aja Itu sekitar tahun 2000 ya Dimana dulu PS1 Harganya masih 1 jutaan lebih ya Dan itu pun ya Karena Untungnya bisa dapetin PS1 itu pun Dikarenakan karena Nilai ini juga sih Nilai dari sekolah gue juga ya Tapi itu Merupakan pengalaman pribadi Yang gak bisa diulang kembali Nah Karena Salah satu pengalaman itu Yang paling gak bisa gue lupakan Dimana Orang tua gue cukup bangga Dengan pengadangan hasil Yang gue hadapi dulu Semasa sekolah ya Di hadiah IPS 1 dulu Tahun 2000 Tahun 2000 tepat Oke Ya jadi kurang lebih Seperti itulah Masa kecil gue Ya gue kalau mau cerita banyak Mas sebenarnya masih banyak lagi sih Cuman nanti durasi kepanjangan ya Mungkin next time deh Gue ceritain lagi cerita tentang Pengalaman masa kecil gue ya Oke next yang berikutnya Dari Moto Arimasen Gimana bang tentang serias Ultraman Taiga Dan sedih gak serias yang Udah tamat Egy Porze QNE 2020 Oke ya Gue kalau boleh jujur Di era rewa ini Suka banget sama Ultraman Taiga Dan dia juga merupakan Ultraman favorit pertama gue Di era rewa Oke Jadi kalau misalnya Soal seriasnya Gue juga belum nonton sih Terakhir gue nonton itu Sebelum dia dapetin form kedua Dia tuh yang warna merah tuh Gue belum ada update lagi Sampai sekarang Makanya gue Juga udah lama juga Jujur aja gue udah Udah lama gak nonton Ultraman gitu ya Karena di kesibukan juga Yang lain gitu Karena lebih fokus Ke game yang lain Kalian kan juga pada bilang Bang coba Kalau biar bervariasi Upload lah Konten-konten yang lain Jangan main Ultraman mulu Oke gue tuh rutin Tapi kadang kalian juga Gak nurutin gue gitu Gue nanti udah upload Yang namanya video game Yang lagi trending gitu kan Gue nanti udah main ini Kalian gak ada yang nonton juga Kan Ya kalian tau lah Proses pembuatan video gimana Nah sekarang Kalau kalian boleh tau Gue ini lagi fokus main Yang namanya game judgment Ya di PS4 ya Itu udah 11 part itu videonya itu Jadi nanti Kemungkinan Dalam waktu dekat Bakal dilanjutin lagi Kalian juga ada bilang Bang kapan dilanjut Kapan dilanjut Ya gue usaha nanti Dilanjutin lagi ya guys ya Oke next Yang berikutnya Ya dari BlimaD Salah satu youtuber Dari Bali Dan ini merupakan Ya bisa dibilang Temen juga sih Temen dekat juga Walaupun kita belum pernah Ketemu sekaligus ya Oke jadi dia bertanya Penasaran Awal mula Kenapa Egi suka banget Sama Ultraman Dan akhirnya jadi konten Untuk Youtubenya Nah ini Ini menarik ini Oke dari BlimaD Thank you banget buat BlimaD BTW Gue kesalit nih sama BlimaD nih Hebat lah sumpah Dimana dulu ya Dia pernah bilang ke gue Seandainya gue bisa dapet banyak subscribe ya Next time bisa terkabulkan ya Doa gue Alhamdulillah terkabulkan ya Buat BlimaD Moga-moga sukses buat BlimaD Oke kembali ke pertanyaannya ya Awal mula Kenapa gue pas suka banget Sama Ultraman Itu sebenernya Dari tahap Gue kecil ya Gue suka Ultraman tuh Dari tahun 90-an Tepat pertama kali Duta Yang di layar kaca Dan akhirnya jadi konten Untuk Youtubenya Sebenernya jadi konten Untuk Youtubenya ini Iseng doang sih Kalau boleh jujur Dulu sebenernya gue buat pertama kali video Di channel Youtube itu Main game Main game Tapi bukan Ultraman gitu Gue main pertama kali tuh Main Madfather Kalau gak salah Di channel lama dulu Dan dulu kan sempet gue Upload ulang lagi tuh Di channel baru ini Gue main sama Jennifer Waktu itu oke Jadi dulu Karena coba upload satu video nih Tentang Ultraman nih Rupanya Meledak Banjir gitu Viewernya gue gak apa Jadi gue fokus aja Main Ultraman dulu Jadi Alhamdulillah Dari konten Ultraman itu Gue berpikir Wah nampaknya nih Subscriber gue nih Suka-sukanya sama Ultraman nih Mulailah disitu gue cari Yang namanya topik-topik pembahasan Dulu di channel lama Sempat ada 10 episode tuh Info dari Egi Tentang pembahasan Ultraman Bahkan dulu juga Gue pernah bahas Yang namanya Pembahasan tentang Super Hero lain ya Selain Ultraman ya Di channel lama Tapi karena sekarang ini Kalian tuh lebih fokusnya Lebih sukanya pada Ultraman Jadi gue fokusnya pada Ultraman aja Kalau ke channel apa Bahas-bahas tentang hal lain gitu Agak susah gitu Jadi lagi pula pun Untuk buat video pembahasan Itu lebih susah Daripada buat video gaming Dimana video gaming Ya paling gak ya Gue harus nanti Tinggal main aja Karena kalau kita buat Yang namanya video pembahasan Itu gue harus buat research dulu Nonton ulang video filmnya dulu Dan nanti gue nanti Harus catat lagi Apa yang perlu gue ucapin Ketika pengucapan Di pembahasannya itu Oke Nah sejak dari itulah Yang apa Belima D Dimana dulu Gue buat konten Youtube itu Kontennya Ultraman Karena iseng doang Kalau boleh jujur Jadi karena main Ultraman Banyak yang suka Jadi gue lanjutin ya Kalau kalian suka Kenapa gak dilanjutin Kan gitu ya Tapi ya mungkin Di tahun sekarang ini Mungkin udah agak Berat lah Cobaan di Youtube Makin banyak subscriber Pasti makin banyak Rintangan yang harus kita hadapi Well anyway Gue pengen ngucapin Sama Belima D Selamat udah mau 80 ribu subscriber Karena main secret neckboard Gue kadang-kadang sering nonton juga sih Walaupun gak full gue itu Tapi yang pastinya Belima D Ini gue kenal ketika dulu Gue bermain Incubo ya Ketika gue bermain Incubo Dia ada salah satu channel Youtube Bermain bernama Reaksi Gamer Itu masukin listnya tuh Dan Belima D sama gue Ternyata masuk Dan disitulah Gue mulai agak Mulai deket sama Belima D Dimana nanti Kita sering sharing tentang Youtube Atau misalnya apa juga Pokoknya banyak deh Ya anyway nanti Kalau ada rejeki Doain ya Moga-moga gue ada Rejeki banyak Bisa pergi ke Bali Biar gue bisa collab sama Belima D Oke guys ya Oke thank you Belima D Udah ikutan Q&A Bagi kalian yang belum subscribe Channel Belima D Kalian boleh langsung subscribe Ke channelnya oke Ya gue rasa kalian udah tau lah Channelnya yang mana ya oke Oke next yang berikutnya ya Dari Akira Menide 2 Selain game Ultraman Game apalagi yang Bang Egi suka Banyak Ini dia nih Gue suka nih Gue rata-rata tuh Suka game ya Game konsol Kalau boleh jujur ya Mulai dari konsol PS1 PS2 PS3 PS4 Nah Kalau untuk di tahun ini sendiri Gue paling jatuh cinta Sama game Judgment ya Oke Bagi kalian yang gak tau Game Judgment itu saat ini Sedang gue mainkan di channel Dan masih ongoing Udah part 11 Dimana menceritakan Seorang detektif Yang dulunya adalah Mantan pengacara Bernama Takayuki Miyagami ya Ya Takayuki Miyagami sendiri Juga diperankan Oleh salah satu Artis ternama di Jepang Yaitu dari Kimura Takuya Oke Siapa Kimura Takuya Kalian boleh search aja Dari Wikipedia Kalau gue jelasin Ntar panjang banget Oke Nah bagi kalian juga Yang udah nungguin gue Untuk mainin game Judgment Dalam waktu dekat Bakal gue lanjutin lagi Karena gue juga Makin penasaran Nama storynya Anyway Gue suka banget sih Sama game Judgment ini Yang pastinya Kalau kalian yang punya PS4 Wajib coba Kalau gue bilang Untuk dari game Judgment Oke Next yang berikutnya ya Kita masuk ke yang berikutnya Dari Tamagikun Apa motivasi yang membuat Lu jadi Youtuber Dan apa yang membuat Lu masih bertahan Hmm Motivasi yang membuat Gue jadi Youtuber Sebenernya Dulu pertama kali Gue jadi Youtuber Itu gue terinspirasi Dari salah satu Youtuber Ternama di Indonesia Lebih tepatnya Yaitu MiawAu Jadi dulu gue sering banget tuh Jaman-jaman dia masih 300 ribu subscriber tuh Nontonin channelnya Gue berpikir Dia bisa berkembang channelnya Dengan bermain game Dan buat video seperti itu Dan disitu gue berpikir Kalau dia bisa Kenapa gue gak mencoba juga Gitu kan ya Jadi mulailah Lahir yang namanya Channel EG4Z212 Di tahun 2016 Dan kenapa Apa yang membuat lu Masih bertahan Sebenernya Apa yang membuat gue Masih bertahan Itu ya karena Tekad gue gitu Tekad gue Kalau boleh jujur Gue pengen Membanggakan keluarga gue Dari Youtube ini ya Kalau boleh jujur Itu adalah salah satu Tujuan utama gue Dimana gue menjadi Youtuber Itu semua Karena keinginan gue sendiri Dan gue ingin Membanggakan keluarga gue Dan orang-orang yang gue sayangi Itu dia yang paling utama Jadi kalau kalian bilang Gue tuh Gue tunggu Youtube Ah lu cuma ngincar adsense Bang lu cuma ngincar adsense Ya memang bener ya Kalau gak ada adsense Youtuber makan apa gitu Karena ya Youtuber itu bisa Bisa berkarya Dan bisa Yang utamanya Pasti berkarya Yang kedua Cari duit itu Yang nomor dua Yang pertama itu Kalau gue Ya berkarya dulu Soal uang belakangan Uang itu bonus doang sih Kalau menurut gue dari adsense Ya tapi alhamdulillah Sejak dari adsense ini Ya gue bisa Bisa memenuhi hidup gue sendiri Tanpa berharap lagi Sama orang tua Tapi yang pastinya Makin banyak lah Yang harus gue lakukan Untuk memperbaiki diri Yang pastinya kenapa Gue masih bertahan Karena impian gue Belum tercapai Dan gue harus bertahan terus Maju terus Sampai impian gue tercapai Dan pastinya Jika impian itu tercapai Pasti bakal ada impian lain lagi Yang menyusul Yang harus kita kejar Oke Ya Oke next ya Berikutnya ya Oke Dari nasi One year Gue nasi one year Lucu Lucu banget ya namanya Seandainya channel lu Yang sekarang dihapus lagi Lu bakal tetap Stay di Youtube Atau berkarir Di pekerjaan lainnya Nah yang ini Ini pertanyaannya menarik Menarik dan juga Susah gue ngejawab Oke Seandainya channel gue hilang Yang dihapus lagi Dan apakah bakal tetap Stay di Youtube Atau berkarir Di pekerjaan lainnya Hmm Mungkin kalau misalnya Kejadian ini terjadi Ya kalian tau sendiri guys Untuk di Indonesia aja Sekarang Untuk mencari pekerjaan Itu susah ya Dan dimana-mana juga Kita melakukan yang namanya Pekerjaan itu Ada ininya juga sih Kadangnya kalau ada modal Pasti orang lebih pilih Usaha sendiri Daripada Bekerja sama orang lain Gitu Tapi ya Namanya juga Itu dari hati gue Kalau dari hati gue Gue memang cinta sebagai Apa ya Sebagai pekerjaan gue Sebagai konten kreator Di Youtube Dan kalau seandainya Musibah itu datang lagi Kepada gue Ya gue juga gak tau ya Moga-moga jangan sampe lah Nah ujubila minjalik lah Jangan sampe lah Karena ya Kita gak tau juga sih Kedepannya bagaimana Yang pastinya Gue memang cinta dengan pekerjaan ini Sebagai konten kreator Dan pastinya gue akan terus maju Terus maju Dan mengejar impian gue Karena seperti yang gue bilang tadi Ada gue di Youtube itu Pertanda bahwa gue Ingin membahagiakan Keluarga gue Dan orang-orang yang gue sayangi Oke Itu dia kurang lebih Oke Oke lah next lah berikutnya ya Dari Meme Plastik 12 Apa sih Meme Plastik Bang game apa yang membuat channel Bang EG4Z meningkat viewsnya EG4Z QNE 2020 Yah ini mah gue selalu tanya Ini mah jawabannya simple Ultraman Fighting Evolution 3 Atau gak game Ultraman Fighting Evolution 3 Kalau gue main Ultraman mah Auto tinggi biasanya ya Tapi akhir-akhir ini memang lagi sepi Gak tau nih Youtube nih Entah kenapa nih Yah you know lah guys Kalian tau kalau di Indonesia itu Channel apa Rata-rata Konten yang disukai orang tuh Adalah konten yang ini Yang sensasional gitu Sementara gue mau buat yang sensasional Itu seperti apa tuh Masa gue Ini bawa-bawa soal politik Ah gue kalau udah bawa-bawa soal politik Capek deh Males dah gue Mendingan gue Fokus apa Dengan yang gue lakukan sekarang Jangan sampai gara-gara gue bahas politik Gue kena Keluarga gue yang jadi masalah Gak mau dah gue Gue masih mikir panjang mah Kalau soal itu Yang penting satu Apapun yang dilakukan sebagai konten kreator Terutama bagi gue Ataupun kalian yang konten kreator lainnya juga Ya buatlah sebuah konten itu yang Tidak merugikan orang lain lah Gitu lah Lu dimaki Tapi kalau konten lu positif Gak masalah Kalau lu dimaki-maki Tapi konten lu itu merusahkan orang lain Ya itu Memang lu yang salah gitu Oke Yaudah next Kita masuk ke pertanyaan berikutnya Dari Jennifer Oke Bang Buat klarifikasi Jennifer siapanya Bang Egi Oke sedikit gue jelasin Jennifer sempat pernah ada di channel gue Itu ketika gue bermain Madfather Sama dulu ada di beberapa video reaction meme ya Jadi sekarang Jennifer udah pergi ke Bali guys ya Jadi kalian juga pada nanya Jennifer kemana Bang? Jennifer kemana? Udah mulai dari 1 Januari 2020 ini Jennifer udah bilang ke gue Dia bakalan Bakalan training di Bali selama kurang lebih Hampir setahun gitu dah Gue juga gak tau ya Kita doain aja Semoga next time Nanti kita bisa ketemu lagi di channel ini Bersama Jennifer lagi ya guys ya Oke Jadi klarifikasi Kalian juga pada tanya nih Bang Si Jennifer itu siapanya abang sih? Siapanya abang sih Kak Jennifer Bang? Gue pengen tau Bang Ya oke Gue jelasin Jennifer itu adalah Salah satu orang spesial buat gue ya Tapi bukan pacar gue Kalian salah besar Kalau bilang itu pacar gue Jadi bisa dibilang Jennifer ini adalah Salah satu subscriber gue Yang bisa gue bilang Ketemu secara relive langsung Dan dia bener-bener support gue gitu Jadi istilahnya kita berdua tuh saling support Ya mungkin si Jennifer dia lebih Lebih berkembang di Instagramnya sih Ketimbang channel Youtube Karena dia channel Youtube juga baru buat Namanya kalau gak salah Gotio Channel Nanti kalian bisa cek aja nama Channel tuh Gotio Channel Dimana disitu ada channelnya si Jennifer Sama bareng sama timnya sama temen-temennya Oke Oke jadi gue udah jelasin Bahwasannya Jennifer itu kurang lebih adalah temen Sekaligus subscriber gue yang spesial lah gitu Dimana dia support gue Dimana dia dukung gue selalu Ya kurang lebih Gue udah anggap Jennifer itu Udah seperti adik perempuan gue sendiri Oke ya guys ya Kurang lebih seperti itu Ya jadi pesan gue buat Jennifer Semoga disana lancar ya di Bali Dan semoga juga nanti Apa yang kamu inginkan Bisa tercapai Dan semoga sehat-sehat lah Jangan lupa kontak-kontak kabarin Gimana kabarnya disana Oke Oke thank you ya buat Jennifer Yang udah ikut serta Di KNA spesial tahun baru ini Next yang berikutnya Dari Arga Kudo Ini Kalau ini gak usah ditanya lah Ini mah udah orang terkenal ini mah Oke Arga Kudo Pokoknya kalau udah ada undangan Wajib undang gue Undangan apa cuy Buset lu Lu ini aja dah Pokoknya gue udah bilang sama lu Lu kalau udah ada rejeki lu Udah ada rejeki lu nomplok Lu udah cukup uang Lu datang ke Medan Lu datang kemari Gue anter lu jalan-jalan kemana-mana Gue traktiri lu makan Lu kalau udah disini Pokoknya lu kagak usah cari hotel yang mahal Lu rumah gue ini terbuka lebar-lebar Untuk seorang Youtuber Ultraman yang sudah terkenal Seperti lu Siap Oke Ya jadi Arga Kudo Adalah Future Universe ya Pemilik channel dari Future Universe Merupakan channel yang juga berkembang Dengan konten Ultraman Dimana channel dia lebih sukses Daripada channel gue ya Sekarang dia sudah sampai ke 200 ribu subscriber oke Tapi sedikit gue jelasin lagi Walaupun dia udah Lebih maju daripada gue Arga Kudo bukan musuh gue Karena musuh gue yang sebenarnya adalah Orang yang gak bisa menghargai Karya orang lain Dan orang yang udah menghapus channel gue Oke Jadi dibahas lagi kan Itu lah Kadang-kadang Gue malasnya ngadepin Kalian-kalian ini komentar Keponya Keponya gak ketulungan gitu Penasaran banget gitu Ya anyway Buat Arga Kudo Gue berdoa semoga Kalau bisa nih Gue tantang ya Gue tantang Arga Kudo Dimana kalau bisa Gue pengen lu tahun ini Pegang yang namanya Gold Play Button Silver lu udah lewati Gold Play gue pengen Lihat lu pegang Gold Play Button Oke Itu menandakan sebagai gue Yang sebagai konten kreator Ultraman Bahwasannya Menjadi konten Ultraman itu Konten kreator di bidang Ultraman itu Bisa jadi lebih sukses Ya Jadi gak hanya sekedar makian aja Yang didapetin Tapi ya Duit jalan terus cuy Ya gak cuy Pokoknya yang paling penting Kita berdua Gue dan Arga Kudo Atau Fitur Universe Tetap saling support ya Karena kita sama-sama Konten kreator yang bergerak Di bidang Tokusatsu Oke next Berikutnya Ini adalah pertanyaan terakhir ya Oke Jeffrey Raido Apa Bang Egi sudah siap Mereview mainan Ultraman Pada tahun 2020 nanti Bersamaku Maksudnya dari masing-masing channel gitu Nah Ini juga salah satu Temen gue ya Dia ini adalah Salah satu Youtuber juga Yang bergerak Di bidang Ultraman Mungkin kalian Belum ada yang tau Tentang dia Ya Dia adalah Jeffrey Raido Yaitu Konten kreator yang bergerak Di bidang Ultraman juga Kontennya sama juga Kayak gue Ataupun kayak Future Universe Dimana nanti dia ada Bahas-bahas info tentang Ultraman Ada main Ultraman Ada bahas tentang Review-review item DX Ultraman gitu Nah Bagi kalian yang belum tau Kalian boleh langsung aja nih Disini nih Cek channelnya Subscribe langsung Dan nyalakan Lonceng untuk notifikasi Biar kalian tau Update-update video terbaru Di channelnya Guys ya Oke So jadi itu semua Udah gue jawab Dari Dari Q&A Dari untuk Tahun 2020 ini ya Udah setahun Udah hampir 4 tahun sih Kita bersama terus ya Apalagi kalau kalian Udah ngikutin channel gue Dari channel lama dulu Yang sedih channel gue Yang udah sempet hilang Yaudah lah Channel hilang Waktunya dilupakan Sekarang dia sudah Bersatu dengan Bersatu dengan channel baru ini Jadi Yang dulu ada di channel lama Pasti bakalan ada juga Di channel ini Oke Ya Jadi Ucapan dari gue ya Semoga di tahun 2020 ini Kita jadi lebih baik lagi Untuk kedepannya Dan yang pastinya Tetap lebih semangat Ya untuk kalian juga Yang udah sering bilang ke gue Bang kurangin dah Ngeluh-ngeluhnya Gue juga minta Apa juga minta maaf Sama kalian nih Kalau misalnya gue Akhir-akhir ini Banyak ngeluh Karena Ya cobaan hidup itu Berat sih Ya kalian nanti Kalau udah Kalau bagi kalian yang masih Sekolah Atau masih di bawah umur Mungkin kalian bakalan enjoy Gitu 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 Senang-senang Atau waktunya Cuma bermain dan belajar Kalau kalian nanti Udah memasuki usia Yang namanya Udah masa-masa kuliah Nanti kalian harus tahu Bagaimana makna kehidupan Yang sebenarnya Oke Ya jadi itu aja Pesan dari gue Oke Jadi yang mau gue ucapin Thank you banget Buat kalian yang udah 4 tahun ini Support gue terus Dan sekarang kita sudah ada Di 78.900 ya Ya gue harus banyak-banyak Bersyukur Banyak-banyak ikhlas Yang penting Gue masih diberikan Kesempatan sama Imah Kuasa Atau sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk bisa Berkarya terus ya Demi kalian juga Tanpa adanya kalian Ya channel ini juga Gak akan berkembang gitu Yang pastinya Ya sama-sama lah Kita bangun channel ini Kembali ya Biar gak sepi Gue akan coba Nanti berikan konten-konten Yang udah kalian request Terutama banyaknya Minta nih Supaya gue mainin Yang namanya Internet Cafe Simulator Oke nanti deh gue usahain Karena gue liat juga Game nya Banyak yang main Dan gue memang suka Dengan game simulasi Mungkin bisa menarik Perhatian gue juga Oke ya Oke jadi itu aja guys Untuk kali ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa kalian like video ini Dan kalian subscribe channel ini Serta nyalakan juga loncengnya Untuk mendapatkan info-info terbaru Seputar video terbaru di channel ini guys Oke So jadi itu aja Thank you for watching Apapun yang terjadi Teruslah berkarya Untuk mencapai impian Mewen Sekali lagi gue ucapin Happy New Year 2020 Semoga kita diberikan kesehatan Dan semakin semangat Dalam mencapai tujuan kita Oke guys Sampai disini aja Ciao See you again Di next episode video Yang berikutnya Ciao Bye bye Sub indo by broth3rmax